Aktivitas kegembaan di Gunung Api Lelewatolok, Kabupaten Lembata, kembali meningkat yang ditandai dengan gempa letusan atau erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Lelewatolok terjadi dua puluhan kali erupsi. Tinggi kolom abu berkisar 50 hingga 350 meter dari puncak kawah dengan lontaran lava pijar mengarah ke arah Tenggara. Karena itu warga diminta waspada terhadap lontaran material vulkanik yang sewaktu-waktu bisa mencapai pemukiman warga. Untuk gempa letusan sendiri itu tinggi kolom asap 50 hingga 350 meter dari puncak erupsi disertai dengan lontaran lava pijar kurang lebih sejauh 300 meter dari puncak ke arah Tenggara. Dan disertai dengan dentuman dan gemuru lemah sedang hingga kuat. Nah, untuk perkembangan 6 jam terakhir untuk hari ini, itu sudah terjadi dua kali gempa erupsi. Ada sembilan kali gempa hembusan, lima kali gempa tremor non-harmonik, dua kali gempa harmonik, dan juga dua kali gempa tektonik lokal. Sejak 29 November 2020 lalu, hingga saat ini Gunung Ilelewetolok berstatus siaga. Karena itu warga di Himbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah gunung. Cita Senatun, Kompas TV, Lembata, Nusa Tenggara Timur